Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Forum Anak Kabupaten Banjar merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Forum Anak menjadi jembatan komunikasi interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia guna memenuhi hak partisipasi anak Melalui forum ini juga pemirsa pemerintah Kabupaten Banjar berupaya untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan anak Untuk mengetahui lebih jauh seluk-beluk Forum Anak Kabupaten Banjar Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Zaini Arifin selaku Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Banjar Kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat malam Pak Zaini Waalaikumsalam, selamat malam Baik, Pak Zaini bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai Forum Anak-anak ini seperti apa Pak dan apakah ini juga menyerupai grup diskusi lalu siapa saja anggotanya Baik, Forum Anak itu merupakan wadah atau tempat partisipasi anak Forum Anak itu merupakan sebuah forum diskusi anak-anak atau organisasi anak Jadi anggota Forum Anak ini adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun Dari berbagai kalangan contohnya ada anak yang berkebutuhan khusus, anak yang sedang berhadapan dengan hukum Sehingga Forum Anak ini benar-benar menjadi tempat untuk mereka menyalurkan aspirasi dan inspirasi mereka Baik, terdiri dari berbagai kalangan ini berkumpul untuk bergabung dalam Forum Anak ini Dan sebenarnya kita ingin tahu lebih dalam lagi nih Mas Mengenai bagaimana sebenarnya Forum ini bekerja untuk menyelesaikan masalah anak Apakah menyelesaikan anak-anak yang ada di luar komunitas ini saja atau bagaimana perkembangannya? Forum Anak ini menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak Yang mana Forum Anak ini dibentuk berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun kota, provinsi hingga tingkat nasional Forum Anak ini menyampaikan permasalahan anak kepada dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Forum Anak ini juga berperan sebagai dua P yaitu Pelopor dan Pelapor Baik, menjadi pelopor dan pelapor Apa yang maksudkan dengan pelopor dan pelapor? Seperti apa maksud dari peran pelopor dan pelapor ini? Apakah nanti akan ada anak yang mengadu begitu kepada Forum ini atau seperti apa Mas? Maksud dari dua P, pelopor dan pelapor Yang pertama adalah pelopor Anak-anak yang ada tergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Akan mempelopori anak-anak yang ada di Kabupaten Banjar Untuk mengajak mereka supaya anak-anak yang ada di Kabupaten ini Menjauhi rokok dan lain sebagainya Sedangkan pelopor merupakan kita dari Forum Anak Atau anak-anak yang bergabung di Forum Anak ini Ikut berkontribusi juga yaitu ketika ada melihat terjadi sebuah kekerasan contohnya Jadi Forum Anak yang melihat kekerasan tersebut Kita bisa yang namanya terlebih dahulu ya Melihat bagaimana kejadian tersebut Kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu Sebelum kita nantinya melaporkan kejadian tersebut kepada dinas terkait Seperti memberikan bukti berupa foto dan lain sebagainya Agar daripada laporan kita tersebut bisa dengan jelas terlapor gitu Baik, dari laporan yang sudah masuk hingga sampai saat ini Kalau boleh tahu Mas, sudah berapa banyak laporan yang diterima Dan sejauh ini bagaimana penyelesaian dari pihak Forum Anak itu sendiri Mas? Sejauh ini untuk laporan itu tidak ada Dan kalau ada pun itu kami belum pernah menyelesaikan masalah tersebut Jadi kalau ada masalah itu pun kami akan bekerja sama langsung dengan dinas yang terkait Yaitu dinas pemberdayaan perlindungan anak Untuk menyelesaikan masalah tersebut Baik, kemudian peran pemerintah daerah dalam hal ini Dalam bekerja sama dengan Forum Anak ini Seperti apa pemberdayaan yang dilakukan dari peran pemerintah daerah Mas? Peran dari pemerintah daerah itu melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Atau yang biasa kita sering sebut Musrembang Yaitu kegiatan dari tingkat kecamatan Yang mana nantinya anak-anak yang ada di Forum Anak Dikut sertakan untuk kegiatan Musrembang Dan selain itu Juga menjadi pelopor dan pelapor dalam pembangunan Dan juga memfasilitasi permainan tradisional Baik, kemudian bagaimana dari Forum Anak ini sendiri Kegiatan dari Forum Anak ini sendiri Untuk mengedukasi anak-anak Untuk menjadi pelapor Atau bahkan bisa untuk melaporkan hak-hak mereka ini Mas Cara kami jadi Forum Anak Untuk mengedukasi anak-anak Untuk menjadi pelapor dan melaporkan hak-hak mereka Melalui perumusan suara anak Yang nantinya suara anak akan kita susun Dan kita pilih terlebih dahulu Serta nantinya akan menjadi suara anak Di tingkat kabupaten Serta kita akan mengusahakan Untuk menyuarakan suara anak tersebut Hingga didengarkan oleh tingkat provinsi Dan selanjutnya provinsi akan mengusahakan Untuk menjadi suara anak di tingkat nasional Selain itu, kami dari Forum Anak juga Setiap hari Sabtu Melakukan siaran di Radio Suara Banjar Yang bertujuan untuk mengedukasi Anak-anak yang ada di kabupaten Banjar Baik, jadi sering melakukan sosialisasi Kepada masyarakat sekitar Kepada anak-anak Terlebih untuk anak-anak Ini melalui siaran radio Begitu untuk mengedukasi Mengenai hak-hak dari anak-anak Kalau boleh tahu mas Zaini Apa sih hak-hak anak yang Sering digemakan oleh Forum Anak Indonesia ini mas? Yang pertama ada hak anak Yaitu yang pertama Diberi nama yang pastinya Diberikan pendidikan Dan juga diberi Hak untuk makan dan minum Itu yang paling utama dari hak anak Baik, kemudian mas Zaini Seberapa penting melihat Bahwa Forum ini Sebenarnya Forum ini sudah berdiri Sejak kapan kalau boleh tahu mas Zaini? Forum Anak ini Kalau di tingkat kabupaten Berdiri sekitar tahun 2013 Baik, apakah ini Diusung sendiri langsung oleh mas Zaini Oleh rekan-rekan Atau seperti apa? Berdirinya Forum Anak ini Diusung langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Yang ada di kabupaten Dengan mencari anggotanya Di sekolah-sekolah Baik, hingga sampai saat ini Berarti baru ada Partisipasi ataupun kolaborasi Dari pihak pemerintah daerah ya mas Zaini Namun untuk dari pihak swasta Apakah juga turut membantu Untuk berkembangnya Forum Anak ini? Seperti mungkin memberikan bantuan Donasi bagi anak-anak panti asuhan Atau anak-anak disabilitas Atau putus sekolah begitu Ada keterlibatan dari pihak swasta kah mas Zaini? Untuk keterlibatan dari pihak swasta itu Terhususnya dari kami sendiri itu ada Partisipasi kami dari Forum Anak Itu melalui program kerja kami Yaitu membeli untuk memberi Atau sering disebut dengan BUM Di sana kami akan memanfaatkan Waktu di bulan Ramadan Untuk berjualan pakaian bekas Makanan dan minuman Yang nantinya hasil dari penjualan Akan kami donasikan ke panti asuhan Dan untuk anak-anak yang memerlukan Bantuan dari kami Baik Segala upaya ini terus dilakukan Tentunya baik dari diri sendiri Kemudian dari kelompok ini Untuk membantu anak-anak yang membutuhkan Dan ada gak sih mas target terdekat Dan juga rencana jangka panjang Dari Forum Anak Indonesia ini? Rencana terdekat dari kami adalah Kami akan melakukan program kerja yang terbaru Yaitu nantinya kami akan Merencanakan untuk pergi ke lapas anak Di sana nanti kami akan mengajak anak-anak Untuk bermain Dan juga mengajak mereka untuk bercerita Mas Zaini, Forum Anak ini kan tersebar Di berbagai wilayah di Indonesia Adakah kompetisi semacam Forum Anak Antar provinsi ini? Karena kabarnya Forum Anak Kabupaten Banjar ini Mendapat penghargaan dari tahun lalu ya mas? Untuk kompetisi yang ada di tingkat provinsi itu ada Dan untuk di tingkat nasional juga ada Berbagai prestasi telah derai oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Dari tingkat kabupaten Yang pertama yaitu juara dua inovasi Daerah Kabupaten Banjar Kategori umum Juara inovasi terbanyak Kabupaten Banjar kategori umum Dan tingkat provinsi Ada meraih beberapa penghargaan Yaitu juara tiga gotelan Juara satu forum anak teraktif Seprovinsi Kalimantan Selatan Juara satu konten terbaik Juara satu web terbaik Juara satu narasi terbaik Juara satu KPID penyiaran layak anak terbaik Dan yang terbaru ini yaitu Juara satu pentas seni Dalam temu Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan juara satu lomba video Hari Anak 2022 Sedangkan di tingkat nasional Forum Anak meraih lima besar Forum Anak teraktif tingkat nasional Kategori Kabupaten ataupun kota Baik Juara dari mulai inovasi Kemudian penyiaran Kemudian hingga sampai meta seni Sampai dengan tahap tingkat nasional Ini tentunya Forum Anak Indonesia Kabupaten Banjar Terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik Terakhir Mas Zaini Apa harapan dari Mas Zaini Baik untuk anak-anak di Indonesia Terutama di Kabupaten wilayah Banjar Dan untuk Forum Anak Indonesia sendiri Harapannya seperti apa? Untuk harapan saya ke depannya Bagi Forum Anak dan anak-anak yang ada di Indonesia adalah Berkurangnya kekerasan terhadap anak Dan berkurangnya terjadi kasus-kasus Tentang kekerasan terhadap anak Dan yang pastinya Kami ingin dari Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Menjadi organisasi Yang bukan hanya berperan sebagai pelapor dan pelapor akan Tetapi kami juga ingin jadi Forum Anak yang aktif Dan lain sebagainya Serta nantinya kami dari Forum Anak ini Bisa menjadi organisasi di tingkat kabupaten Yang baik serta dipandang oleh warga masyarakat Yang ada di seluruh Indonesia Baik Dengan demikian harapannya terjadi Kepengurangan kekerasan terhadap anak Baik di Kabupaten wilayah Banjar Maupun di seluruh Indonesia Dan tentunya Forum Anak Indonesia ini Diharapkan dapat terus berinovasi Berpartisipasi Dan juga berprestasi Untuk melindungi anak-anak di Indonesia Terima kasih banyak Mas Zaini Arifin Telah bergabung bersama kami Dalam tema Forum Anak Upaya Pemkap Banjar Untuk penuhi hak-hak anak Terima kasih banyak Mas Zaini Salam sehat selalu Pemirsa kami akan kembali dengan Beragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami Dalam Kominfo Newsroom Terima kasih 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 Terima kasih